Dua gajah Sumatera liar yang terinfeksi. Kamis malam diobati tim gabungan Veswik dan BPK SDA Provinsi Riau. Setelah diobati, tim medis kembali melepaskan gajah liar ini sambil terus memantau kesehatannya. Kamis sore, tim gabungan Veterinary Society for Sumatera and Wildlife Conservation, Veswik, dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menyisir kembali lokasi persembunyian kawanan gajah liar di hutan suaka marga satwa Balai Raja Bengkalis, Riau. Beberapa gajah jinak dari pusat latihan gajah siak juga diturunkan untuk mendekati kawanan gajah. Kawanan gajah ini sangat melindungi dua ekor gajah yang sedang sakit, yaitu seekor anak gajah betina berumur dua tahun yang terluka di kaki dan induk gajah yang terluka di ekor. Menjelang malam, anak gajah ini berhasil ditangkap oleh tim medis gabungan. Saya saat ini berada di SM oleh Raja Bengkalis, di mana tim medis saat ini berupaya mengobati gajah liar kecil yang terluka akibat terkena jerat. Ironis, kondisi kaki gajah ini terinfeksi parah. Jika dibiarkan, bisa dipastikan kaki anak gajah ini bisa putus. Tim medis memberikan berbagai jenis obat dan cairan infus selama hampir dua jam. Dengan pengobatan ini, si anak gajah memiliki kesempatan bertahan hidup lebih besar. Kondisinya memang sudah kritis, tapi sudah mulai ada proses granulasi di situ. Maksudnya ada proses penyembuhan, tapi belum sempurna karena lukanya memang masih dalam kali. Jadi dia terjerat dengan tali, mana tali ini? Sama Mas Najar tadi. Tali nilon. Tali nilon. Besar, ukuran segini Mas ya. Rencananya empat hari ke depan, tim medis akan kembali memberikan pengobatan pada anak gajah ini. Jika dapat bertahan hidup hingga dewasa, meski kakinya akan cacat, anak gajah ini dapat berjalan dengan baik. Selain anak gajah, tim medis juga berhasil melakukan pengobatan pada induk gajah. Gajah betina berumur 25 tahun ini terluka di bagian ekornya, diduga karena terkena api. Bahkan ekor gajah betina ini sudah putus. Pengobatan ini dilakukan untuk mencugah kematian gajah liar akibat luka infeksi. Rabu kemarin, upaya pengobatan kedua ekor gajah ini gagal karena perlawanan dari kawanan gajah liar mengancam tim medis. Petugas pun terpaksa melepaskan mercon untuk menghalau kawanan gajah menerjang. Konflik gajah dan manusia menjadi persoalan pelik karena habitat gajah bersinggungan dengan perkebunan sawit dan permukiman warga. Ironis. Di suaka mergasatwa Balai Raja, seluas 18.000 hektare ini hanya tersisa 26 ekor gajah Sumatera. Okisulistio melaporkan untuk NET.